Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di video sebelumnya kita sudah membahas Seorang youtuber Yang katanya anak batak Dan memang ya anak batak Karena memang ini orang Medan kau muslimin Dan youtuber tersebut sudah mewek-mewek Karena dikepung Untuk dimintai pertanggung jawaban Karena sudah menghina Allah dan Rasulnya Dan juga kabar terbaru Orang ini sudah dilaporkan Kepada pihak yang berwajib kau muslimin Memang harus seperti itu Harus diberi pelajaran Karena memang dari konten-konten orang ini kau muslimin Ya coba lihat ini kau muslimin Kontennya saja Seperti ini kau muslimin Konten-konten dia ini Bukan mendebat orang Islam Untuk membenarkan ajaran agamanya Akan tetapi Ya kontennya jelas-jelas Itu Penghinaan lah ya Coba ini judulnya Perempuan anak tiri Allah Coba Apakah dia gak bisa nulis Tulisan Ya Meskipun beda ejaan Mereka membaca Allah Kita membaca Allah Ya Tapi dia tulis seperti ini Allah Ini kan sudah ejekan namanya Ya Ini mengejek Ya kalau mengejek Itu berbeda dengan berdebat Kalau berdebat Monggo silahkan Ya siapa tahu dari Perdebatan itu Ya jadi paham Tapi kalau sudah Menggunakan perkataan-perkataan Yang jelas-jelas mengejek Ini gak benar ya Coba kita lihat videonya Kalau muslim ini Dari judul videonya aja Sebenarnya udah kelihatan ya Itu adalah penghinaan Terhadap agama Islam Dia menuliskan Allah Allah itu Mungkin ya Dia itu memplesetkan Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Saya menduga begitu Dia menulisnya Allah Perempuan anak tiri Allah katanya Jadi banyak sekali penghinaan Di dalam video-videonya dia Terkata kepada Yang di bagian kanannya Masuklah ke surga Dan Aku tak Tidak peduli Kemudian Berkata kepada Yang di bagian kirinya Masuklah ke dalam neraka Dan aku tidak Penuhi Aku kawan-kawan Bukan apa Coba dulu Sorry dulu kawan-kawan Ya bukan ketawa Mengenjik Aku lucu Kawan-kawan ku rasa Inilah Tuhan yang rasis Gitu ya Inilah Tuhan yang Demikian juga Cewa Di surga Laki-laki Dapat cewek Perempuan Enggak Ini kan bentuk Kerasisan Kawan-kawan Ini kan suatu Bentuk Kerasisan Rasis Laki-laki Dapat cewek Perempuan Enggak Kan begitu Nah semoga Kawan-kawan Paham Tuh Kau muslimin ya Dari judul videonya Tata cara dia berbicara Bahasa-bahasa yang dia pilih Itu jelas-jelas Dia itu niatnya mengejek Dan memang Karena Jejak rekam juga sih Kau muslimin Ya maka bisa disimpulkan Bahwa dia ini niatnya mengejek Bukan untuk mencari kebenaran Seharusnya kalau dia tidak paham Terhadap Al-Quran Tidak paham terhadap hadis Bukan menyimpulkan sendiri Tapi bertanya dulu Kepada orang yang paham Ya Tanyakan Bagaimana maksud ayat ini Bagaimana maksud hadis ini Ya sehingga tidak menyimpulkan sendiri Secara tekstual Orang yang Islam saja Kalau menyimpulkan secara tekstual Itu bisa sesat menyesatkan Apalagi orang yang bukan beragama Islam Orang yang sudah beragama Islam Paham ilmu alat Ngerti ilmu nahu sorof Bahasa Arab Paham Tapi ketika dia memahami Al-Quran dan hadis Sesuai dengan tekst yang dia baca Maka akan tersesat Apalagi orang yang gak ngerti Sama sekali Ya Jadi memang Kalau Orang ini Rudisi Mamora ini Bukan mencari kebenaran Dia niatnya mengejek Maka wajar Kalau dilaporkan kepada Pihak yang berwajib Mengejek soalnya Kalau di forum debat Dia mengajak debat Untuk berbicara ilmiah Ya saling menjelaskan Itu gak ada masalah Tapi ketika di forum debat Ya tentu tidak merendahkan Tidak mengejek Namanya debat Ya bertanya Eh gimana ini kok Hadisnya tuh hanya mengatakan Seperti ini Kulit hitam masuk neraka Kulit putih kok dimasukkan Di surga Ini gimana ini Apa gak rasis Kalau seperti ini Nah itu dipertanyakan Ya Nanti ada jawaban Setelah ada jawaban Baru dipertimbangkan Bagaimana jawabannya Gitu loh Ya Jangan difahami sendiri Memang hadis yang dibacakan Oleh Orang Kristen ini Ya Rudisi Mamora ini Kau muslimin Hadisnya sohih Hadis riwayat Ahmad Disebutkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Adam Kemudian memukul bahunya Yang sebelah kanan Maka keluarlah keturunan Berkulit putih Seperti molekul Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memukul bahu bagian kirinya Kemudian keluarlah keturunan Yang berkulit hitam Seperti arang Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berkata Kepada yang bagian kanannya Masuklah ke surga Dan aku tidak peduli Kemudian berkata Kepada yang bagian kirinya Masuklah ke dalam neraka Dan aku tidak peduli Itu bukan menunjukkan Secara zohir Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara masalah warna kulit Memang begitulah bahasa Arab Bahasa Arab itu tidak bisa Seluruhnya kita artikan Kita pahami Secara zohirnya Karena ada ilmu balagoh Ilmu mantik Dimana ilmu-ilmu tersebut Untuk memahami Bahasa Arab Bahwa tidak semua Bisa diartikan Bisa difahami Sesuai dengan Zohir Perkataannya Mengenai hadis ini Para ulama menjelaskan Bahwa yang dimaksud Berkulit putih Seperti molekul Itu artinya Mengeluarkan seluruh Keturunan-keturunan Anak Adam Yang mereka nantinya Akan menjadi orang soleh Orang yang bertakwa Ya Dan kemudian nantinya Mereka adalah menjadi Penghuni surga Begitu juga sebaliknya Maksud dari berkulit hitam Para ulama memaknai Bahwasannya itu adalah Orang-orang yang fasik Orang-orang yang fajir Orang-orang yang ahli maksiat Ya Sehingga amal-amal Yang mereka kerjakan selama hidupnya Ya Amal buruk Sehingga mereka masuk ke dalam Neraka Dan itu menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu Inna alloha ala kulli syai'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala Berhak menentukan segala sesuatu Terserah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan setan Tempatnya di neraka Terserah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini bukan menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala rasis Jadi perlu penjelasan Jadi kalau ada forum debat Berdebat secara ilmiah Gak ada masalah ketika mengatakan bahwa Oh hadis ini kok menunjukkan Allah rasis ya Bagaimana pemahaman di dalam agama Islam Harusnya dipertanyakan seperti itu Dipertanyakan seperti itu Dan andai pun Orang Kristen memaknai hadis ini Secara tekstual Bagaimana dengan Ayat Al-Quran Hadis Nabi Muhammad Yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah memasukkan orang itu Kedalam surga Karena warna kulitnya Warna rambutnya Warna matanya Suku bangsanya Tidak Kita tentu sering mendengarkan Hadis Nabi Muhammad S.A.W. yang mengatakan Sungguh kata Nabi Muhammad S.A.W. Tidak ada keutamaan Atas orang Arab Dibandingkan dengan orang yang non Arab Tidak ada keutamaan Atas kulit hitam Di atas kulit putih Begitu juga sebaliknya Kemudian Di ujung perkataan tersebut Nabi Muhammad S.A.W. mengatakan Illa bit takwa Kecuali karena Ketakwaannya Jadi tidak ada urusan Mau kulit hitam Kulit putih Mata merah Mata putih Rambut hitam Rambut pirang Tidak ada urusan Yang utama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah Yang bertakwa Kemudian di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Ya ayuhannas Wahai manusia Sesungguhnya kami telah Menciptakan kamu Dari seorang laki-laki Dan perempuan Dari Adam dan Hawa Kemudian kami Menjadikan kamu Bersuku-suku Berbangsa-bangsa Agar saling mengenal Dan sesungguhnya Yang paling mulia Di antara kalian Di sisi Allah Adalah yang paling bertakwa Sesungguhnya Allah maha mengetahui Lagi maha meneliti Yang mulia di sisi Allah nanti Yang paling bertakwa Bukan orang Arab Bukan Bukan orang Afrika Bukan Bukan orang Indonesia Orang Yaman Orang Amerika Orang Malaysia Bukan Yang mulia dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah yang paling bertakwa Mau kulit putih Mata merah Rambut merah Kalau dia tidak bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak akan mulia Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Nggak akan dimasukkan Kedalam surga Begitu juga Dengan sebaliknya Mau kulit hitam Rambut keriting Orangnya dekil Pendek Cacat lagi Kalau dia bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia Berhak masuk surga Dibandingkan dengan Orang yang kulit putih Cakep Rambutnya bagus Badannya sempurna Tapi tidak bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Neraka tempatnya Jadi Kalau di forum debat Tentu akan ada Yang menjelaskan Tapi kalau berkoar-koar Di media Dengan nada-nada Mengeje Apalagi bukan hanya Satu dua kali Ya maka wajar Kalau kemudian Umat muslim Tidak terima Begitu juga Dengan orang Kristen Seandainya ada orang Yang mengejek agama Kristen Laporkan juga Tidak ada masalah Tidak ada masalah Negara kita Negara hukum Dilaporkan saja Tidak ada masalah Kalau seandainya Tidak ada tindakan hukum Maka silakan tuntut Seperti Yang dilakukan oleh Orang muslim itu Kalau memang tidak terima Ya ikut juga Mengepung rumah orang muslim Yang menghina agama Kristen Kepung Ya Tapi kalau bisa Jangan Kemudian Main hakim sendiri Mengepung saja Untuk menuntut Keadilan Untuk minta Supaya Diadili Jadi tidak main Hakim sendiri Ya Begitu Dan alhamdulillah Kalau muslimin Kalau kita menyimak Video dari Bang Dodi Syafriyadi Video yang lain Dia mengatakan Saya Kata orang Kalau di youtube Dapat uang Ya akhirnya Demi cari uang Menghina agama lain Nah itu Perlu diproses Ya Coba kita Bagaimana Bagaimana ke depannya Nanti Jangan sampai Hanya selesai Di pelaporan Saja Tapi harus ada Tindak Lebih jauh lagi Oke ini saya Bacain dulu ya Beritanya GAPAI Sumut Laporkan pengguna Youtube Anak Batak Part 2 Atas dugaan Penistaan Agama Islam Dia pakai Nama suku Batak Padahal Tidak semua Orang Batak Seperti dia Ini termasuk Penghinaan Terhadap suku Batak Karena dia Berperilaku Buruk Lalu Membawa Nama sukunya Padahal Tidak semua Orang Batak Seperti itu Ini beritanya Baru Tanggal 15 Oktober Tahun 2024 Ini saya Bacain dulu Beritanya Pengurus Gerakan Anti Penistaan Agama Islam Yang singkatannya GAPAI Sumut Melaporkan Pengguna akun Youtube Anak Batak Part 2 Kepolda Sumut Atas dugaan Penistaan Agama Terhadap Agama Islam Senin Tanggal 14 Bulan 10 Wakil Ketua Sekretaris Umum GAPAI Sumut Wisrial Dalam laporan Pengaduannya Menyatakan bahwa Pada Sabtu Tanggal 12 Bulan 10 Ia menemukan Video berdurasi 1 jam 26 menit Di akun Youtube Tersebut Dengan judul Ini ada judulnya Perempuan Anak Tiri Allah Astagfirullah Saya menduga Allah Ini adalah Allah Yang dia Pelesetkan Namanya Menjadi Allah Ini jelas Penghinaan Kepada Allah Kalau seperti itu Di menit keempat Hingga keelapan Terlapor Diduga Menafsirkan Isi konteks Hadis Secara tidak Tepat Dan Menista Agama Islam Ini ada Inti pokok Persoalannya Di sini Terlapor Yang merupakan Non-Muslim Menafsirkan Hadis Dengan cara Yang tidak Sesuai Standar Keilmuan Dan Terkesan Mencemooh Ujar Wisrial Usai Membuat Laporan Pengaduan Di SPKT Polda Sumut Nah ini ya Yang menjadi Masalah Dia tuh Menafsirkan Hadis Dengan cara Yang tidak Sesuai Standar Keilmuan Karena Memang Dia tidak Punya Ilmu Penafsiran Hadis Dan Yang lebih Parahnya Lagi Dia Terkesan Mencemooh Tertawa Tawa Begitu Teman-teman Tuh Kamuslimin Memang harus Dilaporkan Yang seperti Ini Kamuslimin Tidak Boleh Didiamkan Kalau Sekedar Dia Berdebat Berdebat Kemudian Dia mencari Al-Quran Mencari Hadis Kemudian Dijadikan Bahan Untuk Nyerang Lawan Debatnya Tapi Secara Ilmiah Bukan Secara Untuk Mencemooh Untuk Mengejek Maka Itu Tidak Ada Masalah Sebenarnya Kamuslimin Dan Insyaallah Tidak Akan Ada Yang Melaporkan Karena Kami Rasa Banyak Forum Debat Lintas Agama Tapi Kalau Sampai Mengejek Itu Sudah Beda Lagi Kau Muslimin Beda Lagi Dan Sekali Lagi Kau Muslimin Lebih Secara Jejak Rekam Orang Ini Sudah Pernah Ditangkap Karena Kasus Yang Sama Kau Muslimin Menghina Agama Islam Jadi Mudah Mudahan Orang Ini Ada Efek Jeralah Kau Muslimin Kalau Sudah Pernah Masuk Penjara Dengan Kasus Yang Sama Mudah Mudahan Dia Berhati Hati Lagi Kedepan Untuk Berbicara Karena Kalau Tidak Apok Kau Muslimin Tidak Jera Tidak Berubah Tidak Berhenti Menistakan Agama Islam Bisa Jadi Nanti Keluar Masuk Penjara Sampai Selesai Busuk Dalam Penjara Ya Diazab Oleh Allah Subhanahu Dan Sekali Lagi Kalau Sekedar Debat Mencari Hadis Mencari Ayat Al-Quran Yang Tujuannya Adalah Untuk Meruntuhkan Keyakinan Orang Islam Ya Sebenarnya Kalau Di forum Debat Tidak Ada Masalah Sama Sekali Tapi Tidak Boleh Kemudian Mengambil Kesimpulan Sendiri Tanpa Mengetahui Makna Dari Ayat Al-Quran Dan Hadis Tersebut Kemudian Dijadikan Bahan Untuk Mencemooh Maka Itu Jatuhnya Kepada Penistaan Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Kemuslimin Dan Mudah-mudahan Orang ini Segera Diproses Secara Hukum Ya Dan Lebih-lebih Mudah-mudahan Karena Kasus-kasus Yang Seperti Ini Mudah-mudahan Orang ini Mendapatkan Hidayah Kemudian Mengenal Agama Islam Dan Masuk Kedalam Agama Islam Karena Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala Orang Yang Tadinya Membenci Islam Berniat Meruntuhkan Islam Akan Tetapi Kemudian Allah Subhanahu Wa ta'ala Berikan Hidayah Untuk Masuk Kedalam Agama Islam Salam Wa ras Salam Akal Sehat Barak Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum